Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Allah Sang Maha Kayak Telah menjamin rezeki bagi seluruh hamba-hambanya Tidak ada satupun yang terlewat dari perhatiannya Setiap detik dari kehidupan ini Setiap tarikan nafas kita Semua telah terjamin Namun mengapa kita sering merasa khawatir Mengapa kita begitu sibuknya dengan urusan duniawi Sehingga melupakan kewajiban kita yang lebih penting Perhatikanlah sejenak Makhluk Allah yang bernama Jecak Hewan kecil yang tampaknya sangat lemah ini Ia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar rezekinya Jecak tidak bisa terbang Sedangkan makanannya adalah nyamuk yang gesit dan sulit ditangkap Namun Allah dengan segala kebesarannya Memberikan rezeki kepada Jecak tanpa harus mengejarnya Perutnya tetap terisi Meskipun ia hanya menunggunya Jika cecak saja yang begitu lemah tidak pernah kekurangan dengan rezeki Mengapa kita sebagai manusia yang diberi kemampuan dengan akal Begitu gelisahnya tentang masa depan Mengapa kita merasa harus bekerja sekeras mungkin Untuk mengejar apa yang sudah Allah jamin Ketika kita mengorbankan kewajiban sebagai seorang hamba Hanya demi mengejar ambisi duniawi Maka disitulah mata hati kita mulai tertutup Pada saat kita terlalu fokus pada dunia Mengejar ambisi yang panah Kita seringkali terlupa Bahwa hidup ini bukan hanya soal duniawi Kita lupa Bahwa sebagai seorang hamba Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan Ketika hati kita tenggelam Dalam keinginan duniawi secara berlebihan Maka kita menjadi buta Butanya mata hati Hingga kita tidak lagi bisa melihat dengan jelas Jalan menuju Allah Karena terhalang oleh segala urusan duniawi Dan hati yang telah dibutakan oleh dunia Tidak akan pernah bisa memancarkan cahayanya Bayangkan Sebuah cermin yang tertutup depo Tak ada cahaya yang bisa memantul darinya Begitu pula dengan hati kita Ketika terlalu terisi dengan urusan duniawi Ia akan kehilangan kemampuannya Untuk memantulkan cahaya keimanan Dan Syekh Ibn At-Failah Beliau telah mengingatkan kita Bahwa bagaimana mungkin hati dapat memancarkan cahayanya Jika di dalamnya masih terlukis gambaran duniawi Bagaimana mungkin hati bisa menuju Allah Jika ia masih terikat oleh syahwat dan ambisi dunia Kita tidak bisa berharap memahami Rahasia-rahasia keimanan yang halus Jika hati kita masih kotor oleh kesalahan dan kelalaian Langkah pertama Untuk mendapatkan kembali cahaya hati Adalah dengan membersihkannya dari segala goresan duniawi Goresan-goresan ini adalah pelenggu nafsu Yang terus menerus menarik kita kembali hal-hal fana Selama kita masih terikat oleh nafsu Selama itu pula Kita akan terhijab dari Allah Dalam Al-Quran Allah telah berfirman Dan ada pun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya Dan mau menahan hawa nafsu dari keinginannya Maka sesungguhnya Surgalah tempat tinggalnya Tidak hanya itu Kita juga harus membersihkan jiwa dan raga kita Dari dosa-dosa yang telah kita lakukan Baik kepada Allah Maupun kepada sesama manusia Dan Syekh Ibn At-Faylah Beliau mengibaratkan Orang yang masih membawa dosa Seperti orang yang berada dalam kondisi danabah Yang harus bersuci sebelum mendekati Allah Bersuci dari dosa Berarti bertaubat dengan bersungguh-sungguh Bagi mereka yang berharap mendapatkan ilmu dari Allah Ilmu yang bisa menyingkap segala tabir-tabir koib Taubat adalah langkah yang paling mutlak Tidak mungkin kita mencapai ilmu yang sejati Jika kita masih terikat pada perbuatan buruk Taqwa dan maksiat adalah dua hal yang saling bertentangan Tidak mungkin mereka bisa bersatu dalam satu hati Oleh karenanya Jangan biarkan ambisi duniawi menguasai kita Jangan biarkan keinginan terhadap harta Kenikmatan dan jabatan duniawi menutup mata hati kita Ketika kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang panah Kita tidak akan pernah bisa melihat yang abadi Jangan pernah berharap Bisa menyingkap rahasia-rahasia koib Jika hati kita masih tertutup oleh ambisi dunia Dan pada akhirnya Satu-satunya yang menghalangi kita dari melihat Allah Bukanlah dunia ini Tetapi diri kita sendiri Pandangan kita yang terhalang oleh anggapan Bahwa ada sesuatu di dunia ini yang lebih penting dari Allah Namun Syekh Ibn Abdailah mengatakan Zat yang hak tidak terhijab Yang terhijab adalah kamu sendiri dalam melihat terhadapnya Jadi Bukalah mata hati kita Tinggalkan goresan duniawi yang menutupi pandangan batin Hanya dengan begitu saja Kita bisa merasakan kehadiran Allah yang sedia adanya Selalu mengawasi Dan selalu memberi rezeki yang tidak pernah terputus Jangan pernah ragu Dengan jaminannya Laksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Dan biarkan Allah sendiri yang mengurus rezeki kita Sebab Seperti cecak yang lemah sekalipun Allah tidak pernah lupa memberinya makan Demikianlah Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan Video ini dapat bermanfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton